Ya Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Syofian Wanandi mengungkapkan pemerintah terus berusaha memperbaiki perekonomian yang saat ini mengalami pelemahan, salah satunya dengan deregulasi aturan dan perizinan. Perlambatan ekonomi global serta pelemahan nilai tukar rupiah mendorong pemerintah saat ini membuat paket kebijakan untuk menstimulus perekonomian nasional, salah satunya dengan deregulasi aturan dan perizinan. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Syofian Wanandi menuturkan aturan dan perizinan yang akan dideregulasi kemungkinan peraturan lama maupun yang tergolong baru. Syofian menambahkan pemerintah sebaiknya tidak terpatok untuk membuat peraturan baru secara terus menerus tanpa koordinasi serta persetujuan yang jelas oleh pihak terkait. Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya peraturan-peraturan baru itu stop dulu. Kita reformasi semua peraturan lama ini dulu yang ada, yang baru yang kalau perlu sekali kita lakukan, tapi kalau yang tidak lakukan stop semua peraturan baru itu supaya menteri itu jangan bikin-bikin acara-acara sendiri juga. Kan tadi sudah ada koordinasi bahwa peraturan menteri itu tidak boleh keluar sebelum disetujui oleh Menko-nya. Kalau tidak bisa baru disidang kabinet atau presidennya yang menyetujui. Tapi sampai sekarang ini kan masih banyak yang keluar sendiri juga tanpa ada yang ketahui dan ini mengganggu daripada koordinasi sama sekali. Penyederhanaan aturan tersebut diberlakukan untuk memudahkan investasi yang masuk ke dalam negeri. Saat ini pemerintah sudah memiliki paket kebijakan yang akan diprioritaskan dalam kebijakan tersebut. Dari Jakarta, Ayu Arianti, Jainul, melaporkan untuk MNC Media.